Selamat datang di channel Great People Indonesia Sebelum kita nonton videonya Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share Selamat menyaksikan PO Lorena didirikan oleh Giti Surbakti pada tanggal 9 September 1970 Dengan nama J.V. Lorena Nama Lorena diambil dari nama anak pertamanya Yaitu Eka Sari Lorena Surbakti Meskipun sudah didirikan sejak tahun 1970 Perusahaan utobus ini baru resmi beroperasi pada tahun 1973 Awalnya PO Lorena hanya mengandalkan dua armada bus Mercedes-Benz UF1113 Untuk melayani trayek Bogor Jakarta via Jibinong Bus itu pun dibeli seharga 12 juta Dan masih diparkir di halaman orang Karena PO Lorena belum memiliki lahan parkir sendiri waktu itu PO Lorena memilih depo di Bogor Dan setahun kemudian armada bus PO Lorena bertambah menjadi lima bus Pada tahun 1975 PO Lorena membuka trayek baru rute Jakarta-Bandung via Puncak Trayek jarak jauh mulai dibuka oleh PO Lorena pada tahun 1984 Dimulai dengan rute Jakarta-Surabaya-BB Diikuti dengan kota-kota lainnya di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Sumatra Pencapaian tersebut juga mengawali era baru layanan PO Lorena Karena armadanya kemudian telah dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, reclining seat, toilet, audio video, LED TV, smoking area, makan, dan snack Seiring bisnis yang terus berkembang Pada tahun 1989 PO Lorena mengakui sisi PO Raseko Yang kemudian diganti dengan nama PT Rianta Mitra Karina Atau yang biasa dikenal sebagai PO Karina Yang bergerak pada layanan bus antar kota antar provinsi Tujuan Jakarta, Surabaya, Malang, Madura, dan Denpasar Pada tahun 2002 CV Lorena berubah menjadi PT EKAS Hari Lorena Transport Untuk meningkatkan kualitas perusahaan menjadi lebih profesional Upaya untuk senantiasa memperbaiki kualitas Pada akhirnya membuahkan sertifikasi ISO Pada tahun 2003 Yang berarti PO Lorena telah berhasil memenuhi standar internasional untuk sistem manajemen mutu Pencapian ini menjadikan PO Lorena sebagai perusahaan transportasi darat pertama Yang memperoleh sertifikasi ISO Untuk memaksimalkan pelayanannya PO Lorena menyediakan armada bus dengan pilihan kelas eksekutif, VIP, dan bisnis Bus kelas eksekutif hanya melayani trayek Jawa, bagian timur, dan Bali Kelas eksekutif memiliki fasilitas 32 kursi dengan format 22 Recleaning seat, AC, audio video, LED TV, toilet, smoking area, bantal, dan selimut Sementara itu, bus kelas VIP melayani trayek Sumatra dan Jawa, bagian selatan Kelas ini memiliki fasilitas 40 kursi dengan format 22 Recleaning seat, AC, audio video, LED TV, toilet, smoking area, bantal, dan selimut Dan yang terakhir adalah bus kelas bisnis dengan kapasitas 53 kursi Dengan format 23, reclining seat, AC, audio video, LED TV, dan toilet Tidak hanya dari sisi armada PO Lorena juga selalu mengutamakan kepuasan penumpang Dengan menjamin bahwa setiap pelayanannya berkualitas tinggi Setiap kru PO Lorena dituntut melayani penumpang Sesuai moto PT Ekasari Lorena Transport Yaitu sabar, sopan, dan senyum Berkat kualitas pelayanannya PO Lorena sukses mengumpulkan sejumlah penghargaan dari berbagai lembaga pemerintahan maupun internasional Yang pertama ada penghargaan manajemen transportasi darah dan depo terbaik di DKI Jakarta Dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Yang kedua ada Golden Asia Award for Service Excellence dari Hong Kong Yang ketiga ada New Millennium Award International Transportation Award dari Brussel, Belgia Yang keempat ada Lifetime Achievement Award dari Earth and Young Entrepreneurs of the Year 2003 Indonesia kepada Presiden Lorena Group Yang kelima ada penghargaan pemilihan kinerja perusahaan otobus terbaik tingkat nasional dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Yang kelima ada penerima penghargaan pengumudi bus akap terbaik di DKI Jakarta dan Indonesia Dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia PO Lorena juga pernah menjadi operator bus rapid transit atau busway Transjakarta pada tahun 2008 hingga 2018 Dengan armada sebanyak 47 bus berbahan bakar gas atau BBG Dengan rincian 13 bus artikulatit atau bus kandeng untuk rute koridor 5 Kampung Melayu Ancol Dan 34 bus single untuk rute koridor 7 Kampung Melayu Terminal Kampung Rambutan Tiapkan 100 liter Dan 35 menurut uraitos terbaik di DKI Jakarta Ina P.B. Gross À Perhubungan Republik Malaysia Perhubungan Republik 不要